Ganjar Pranowo menolak tawaran menjadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran dan memilih menjadi rakyat biasa. Menanggapi pernyataan Ganjar, Cawapres terpilih Gibran Raka Buming Raka memberikan responnya. Dikonfirmasi pada Rabu, 27 Maret 2024, Gibran mengaku tak tahu siapa yang menawari Ganjar menjadi menteri di pemerintahan yang dipimpinnya bersama Prabowo nanti. Ia balik bertanya siapa sosok yang menawari Ganjar menjadi menteri. Menurut sepengetahuan Gibran, tak ada sosok yang menawari Ganjar masuk koalisi. Etika ditanya apakah jawaban Ganjar sebagai indikasi enggan merapat ke 02, Gibran mengaku tak tahu menahu. Sebelumnya, Ganjar mengaku lebih baik berada di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance terjaga. Sehingga nantinya, kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga saja. Ganjar lantas berterima kasih apabila ada pihak-pihak yang menawarkan posisi menteri kepadanya untuk duduk di pemerintahan Prabowo Gibran. Namun menurutnya, tawaran tersebut lebih baik diberikan kepada partai-partai politik koalisi pendukung Prabowo Gibran agar lebih adil. Terlebih, ada banyak partai yang mengusung pasangan tersebut. Hal ini disampaikan Ganjar pada Selasa, 26 Maret 2024. Dikatakannya, ia akan kembali menjadi rakyat biasa apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan Prabowo Gibran sebagai pemenang pemilihan Presiden 2024. Jangan lalu, Tribun X. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.